Omae wa mou shindeiru nani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya Andra Floris Pada sore kali ini kita bertandang ke rumahnya salah satu pengoleksi ya pengoleksi yang mungkin bagian tanaman hias yang mungkin koleksinya tuh koleksi-koleksi-koleksi Sultan yang pastinya buatnya kalian jangan lupa subscribe and comment like pastinya di bagian foto kalian kita akan mengembangkan tentang tanaman hias Oke kita langsung bertandang ke tempat kakak ini kita langsung ngadain di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar inilah yang dimana teman saya dari dulu coba-coba tanaman hias ini salah satu koleksi disini lagi koleksi-koleksi mungkin yang ini yang bukan koleksi kaitu berjual ya bro nah wah iya kak ini oh kalau dikali diri kakak datang dari mana sih kak ada yang dari Batam ada yang dari Kalimantan nah ada juga dari Sulawesi begitu oh itu pengiriman dari mana kak iya itu dari Kalimantan bukan masanya pakai JNT apa JNT JNT Lion oh begitu ini bisa kita butuhin kak nama-nama kelalinya coba kesitu lagi bisa ini kelalinya kelalinya apa nih kak namanya ini namanya Anoman Obong oh ini Anoman Obong hybrid juga ya kak kekayaan kandirah deh biar dia adalah kawan-kawan nanti bisa kesini ya kalau belanja bunga kalau pengen pengen apa kalau pengen belik-belik yang mungkin harga agak lumayan pedes nah kesini enggak pedes tapi agak sedikit sedikit menggigit nah ini ya salah satunya oh ini ini H51 orang sering sebut itu black copper oh black copper ini 51 supaya H51 jadi ini fungsinya kak kenapa pakai air di bawah sini pakai kagak ini kak supaya gimana ya kan kalau kalau dia kan suka itu suka air jadi supaya nggak sebesar ntar miram harus kita kasih itu tatakannya berarti ini anti barahnya biar tidak cepat kering gitu ya nah ini kak kalau ini ini Srimongkon H07 ini H07 Srimongkon kita yang enggak tahu cuma sudah dicaca umbinnya makanya tinggal dua daun dulu indukan ini kaya nanti kalau buat tempat-tempat yang pengen giveaway atau pengen dibagi-bagi boleh tapi bajain dulu satu aja kaya ya banyak komen dan ini kak udah usahain kak berapa lama sih kak lintis sudah kalau kelari sih baru 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 setahun ini lah belum sampai lah beruntungan 8 bulan tapi kalau yang yang bonema dan lain-lain itu ada yang sekitar 3 tahun udah 3 tahun ini ya contoh-contoh yang mungkin ah ini untuk yang for sale ya kak untuk dijualnya berapa-berapa nih kak kalau apa berapa murah-murah aja iya berapa nih kak ekonomis ekonomis katanya ini murah-murah nih 50 untuk saya gratis nanti satu karena udah vlog disini iya hahaha enggak oke baiklah terima kasih kita lanjut ya kak setelah tadi ada beberapa teman-teman 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 ini ekarat apa ini ekarat 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 kita masuk ke sini yuk mari ini juga ada kalatia Cynthia ini kalatia Cynthia ini dengan harga berapa nih kak kalau yang udah segini 300 ribu 300 ribu kalatia Cynthia sudah rimbun ya sudah sekitar 10 anakannya kak oke kita langsung ke begonia disini saya lihat tadi kak begonia tapi sebelum masuk begonia kak saya tanya dulu nih kak saya udah perasaan ini wuuu ini kak langsung beli indukanya nih kak masih kecil dulu masih kecil dari Om Satria dari Kalimantan ini langsung datang dari Kalimantan ini sudah banyak ya sudah diperbanyak belum ada juga cuman belum banyak belum banyak kali ini kan media anakannya sudah habis terjual wuuu limongkom tadi apa ini H61 H61 nah ini tadi media media tanahnya saya lihat ini ya coba diperhatikan sini agak sedikit gembur banget gitu nah ini apa sih campurannya kak ini ada yang kuning-kuning ini kak apa pupunya itu deh kasnya waktunya di kastar ya yang kuning ini apa medianya nih kak medianya sekutang terus cacahan daun cemara tanah terus kohi oh iya kohi sama cacahan daun cemara yang sudah busuk ya kak oke kita masuk ke begonia kak ini kakak saya lihat tadi beribu-ribu balik aduh ini sama gak sih perawatannya begonia sama keladi ini kak sama cuma pengirangannya kalau keladi setiap hari setiap hari kalau begonia dua tiga hari sekali nah itu waktu musim panas jangan disiram ya kak saya kemarin udah pengalaman tentang begonia ini berarti jangan terlalu kalau si begonia insyaallah bisa salah jangan terlalu banyak disiram nih ya begonia apa namanya kak ini seksi pink begonia seksi pink kalau ini warung warung kak ini cokelat balgun bisa diangkat satu kak ya kakak tahu spesifikasinya ini seksi marun ini kemarin rimbun udah dibawa daun-daun oh seksi marun ini seksi marun oke ini sekitar harganya harganya ini 120 ribu murah meriah tapi ngeces ya oh kak setelah itu ada tadi saya lihat juga ini kak yang model apa namanya anturium bunga anturium tapi berbeda pula kak ini ada lumut ya lumut iya ini anturium bunga ini harus pakai lumut atau bagaimana memang enggak sih mau dicoba aja pakai lumut tapi ternyata dia mau berarti ada juga uji coba-uji coba media tanamnya untuk memperbanyak ini kak untuk memperbanyak tadi memperbanyak begonia kak dengan cara apa sih kak kalau udah rimbun kita pisahin anak-anaknya kalau misalnya sebagian kita setek daun seperti itu contohnya coba kita lihat videonya iya videonya setek daun NO GOD berarti itu cara memperbanyaknya ya iya kak nanti untuk untuk pasaran sendiri kakak apa misalnya pasaran sendiri tuh kakak jual ke tempat yang lain atau memang daerah simuluh khusus aja lah kak jual oh masih daerah simuluh khusus terima kasih kak ya untuk kita lihat dulu kak langsung kita pergi lanjut kepada agelodema nah nah bisa lihat ini ini wow kita lihat cacahnya satu batang cacahan kemarin indukan indukan indukannya kita potong kita tinggal anaknya hmm indukannya ada di sana ini aglonema Andini Andini ini kita lihat wuuuh banyak ya disini ada 10 batang mungkin ya kak enggak pakai kami katanya jadi perbanyakan Kak aglonema ini berbeda nggak sih perawatannya dengan begonia tadi sama keladi akhir sama sih akhir sama cuma penyiramannya aja tiga hari sekali juga sama kayak begonia berarti aglonema tiga hari sekali jangan terlalu banyak air ya seperti ini media ternamnya misalnya medianya harus poros oh harus poros gitu ya dan aglonema ini kak kakak diantara aglonema kakak ladi tadi apa sih yang paling favor kakak yang paling ribet atau yang paling kakak menantang banget buat kakak hmm gimana ya semuanya sih sama aja aglonema ini kadang ada yang gampang merawatnya ada juga yang susah iya kak seperti begonia pun seperti itu juga hmm oke lihat lah tamanya kita disana coba studio view kesana ini lanjut iya nggak apa oh bisa di zoom bisa di zoom bisa di zoom iya oh mungkin ini ee salah satu ya ee ibu ibu salah satu masyarakat yang mungkin paling banyak koleksi koleksi ee tanaman hiasnya ee gak perlu kita harus apa kak dengan big dengan modal lilin 20 ribu kita bisa dapat seperti ini ya kan kak ya betul ini seperti ini 20 ribu dengan modal seperti ini kita gak perlu harus besar harus banyak uang kartong banyak kesini gak perlu kita dengan modal 20 ribu kita dapat sudah ini kalau sudah ambil dua nanti akan dikasih diskon nah pastinya kalau kak ini insya Allah yang penting jangan pernah menghianati hasil usaha tidak menghianati hasil ya kan kak oke kita lihat tadi kak ini saya penasaran nih kak kita kembali ke Ladi iya kita kembali ke Ladi ini kak nah ini kak apa nih kak saya penasaran kak ini Rift of Thai apa Rift of Thai R-O-T ya oh R-O-T Rift of Thai iya ini usianya udah berapa nih kak itu waktu dibeli itu bulan 4 kemarin masih kecil masih kecil besar apa ya masih kecil lah masih anakan bulan 4 sekarang bulan 4 bulan lah ini berarti salah satu koleksi kakak iya kalau dijual sekitar harga berapa kak segitu itu sudah 700 ribu 700 ribu gak murah tapi ngiler tapi gak apa-apa kak ini Amira namanya iya tapi Amira kakak mungkin dia mutasi atau bagaimana sih gak tahu berbeda dengan punya saya nih kak iya cantik kan jelas cantik banget bahkan warnanya sudah hampir seperti white jaguar ya kakak iya tapi white jaguar dia punya daun ganda iya nah ini dia kalau red jaguar ini ini sih mungkin udah banyak sih kalau white jaguar ada ini masih kecil ini white jaguar ini white jaguar nah ini white jaguar h61 white jaguar ini salah satu yang paling banyak favorit kak yang paling mungkin orang suka beli kesini kak apa sih yang sering dicari sih iya ini anakan ini ini yang ini ini kakak masih banyak stok gak sih kak kalau yang ini sih udah habis cuman lagi di diperbanyak lagi nunggu satu atau dua bulan lagi baru bisa oke baiklah terima kasih kak alhamdulillah terima kasih semoga kita lihat lagi sikit sikit lagi ini saya melihat antorium siri iya 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 antorium siri kli iya antorium siri ini kan termasuk kepada antorium nah kalau dijual pertanian berapa ini gak 500 ribu kalau ada yang ekonomi anak-anakannya ini oh berarti ada anak-anaknya iya ada yang 100 ribu nah segini sekitar kita berapa ini kak ini 100 100 ribu antorium siri nah kalau misalnya ini gak ribut ya kan kalau antorium paling gak ribut dia gak ribut gak seperti yang lain-lainnya terima kasih kak untuk hari ini maaf ya mungkin kak lagi sibuk di rumah atau di dapur terima kasih hari ini baiklah terima kasih semuanya jangan lupa like subscribe dan komen pokoknya insyaallah channel ini didukung semoga usaha kakak lancar semoga usaha kakak bisa menjadikan hasil untuk keluarga oke baiklah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih